Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Qaumuslimin rahimani warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita semuanya sudah memasuki bulan Ramadan Semoga Allah SWT memudahkan kita semuanya untuk melaksanakan ibadah saum sampai pengujung bulan Ramadan Dan ujung-ujungnya adalah kita mendapatkan fasilitas surga dari Allah SWT Qaumuslimin rahimani warahmatullahi wabarakatuh Sejak awal Ramadan memang telah dijadikan oleh Allah SWT sebagai musim kebaikan dan musim keberkahan Dimana setiap orang-orang yang menginginkan kebaikan Diundang dan berlomba-lomba untuk melakukan berbagai macam kebaikan Makanya Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis Ketika berbicara tentang bulan Ramadan Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya Dibukakan pintu-pintu syurga Ditutup pintu-pintu neraka Kemudian Dan syaitan-syaitan di belombang Kemudian Ada malaikat yang menyeru Wahai para pencari kebaikan Sambutlah bulan Ramadan ini Wahai para pencari keburukan Berhentilah Hatta yan qadiya Ramadan Demikian itu sampai berakhirnya bulan Ramadan Kaumuslimin rahimani warahmatullahi wabarakatuh Kalau kita lihat Bagaimana para sahabat Nabi SAW Bagaimana Rasulullah SAW Dan Falkus Saleh dahulu Mereka berlomba-lomba Untuk melakukan berbagai macam jenis kebaikan Di bulan Ramadan ini Mereka misi Ramadan dengan berbagai macam Benis kebaikan Tentu kita pun harus melakukannya Sebagai upaya Kita mencontoh Rasulullah SAW Dan tentu juga mencontoh Salafus Saleh dahulu Karena Imam Malik pernah mengatakan Tidak mungkin jaya sebuah umat Kecuali dia Mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu Ada beberapa amal unggulan Yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini Yang pertama adalah Dengan kita menjalankan sholat tarawih Ataupun qiyam Ramadan Rasulullah SAW Menjelaskan kepada kita dalam sebuah hadis Siapa yang melakukan qiyam Ramadan Atau sholat tarawih Besar apa? Sholat tarawih Karena keimanan Dan mengharapkan keriduan Allah SWT Mengharapkan pahala dari Allah SWT Maka dosa-dosanya akan diampuni Menjalankan sholat tarawih Karena landasan keimanan Mencari pahala dari Allah Balasannya adalah ampunan Allah SWT Dan tentu ini adalah balasan yang sangat besar buat kita semuanya Oleh karena itu harus menjadi prioritas kita Dalam menjalankan ibadah Ramadan Dengan kita menjalankan sholat tarawih Jangan sampai sholat tarawih itu hanya semangat di awal Hari-hari pertama semangat Tapi di penghujung kita semangatnya ke tempat yang lain Ini tentunya harus kita hindari Makanya Rasul juga memberikan motivasi kepada kita Kaitan dengan sholat tarawih Sebisa mungkin dilaksanakan berjamaah Walau tarawih boleh dilaksanakan sendiri Tapi ketika kita menjalankan dengan berjamaah Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Sesungguhnya seseorang Yang melaksanakan sholat tarawih Beserta imam sampai selesai Akan dicatat Seperti dia melaksanakan Yang kedua Bapak ibu Kau muslimin Alhamdulillah Yang dilakukan Allah SWT Yang kedua adalah Amalan yang harus kita prioritaskan di bulan Ramadan Ini adalah Dengan tilawah dan tadarus al-Quran Rasulullah SAW Di bulan Ramadan Sebagai mana diungkapkan oleh Seorang sahabat bernama Abdullah bin Abbas Kata beliau bahwa di bulan Ramadan Malaika Jibriah datang kepada Rasulullah SAW Setiap malam Maka Rasulullah SAW dengan mereka Jibriah Tadarus al-Quran Bulan Ramadan adalah syahrul Quran Bulan Ramadan adalah bulan al-Quran Tetapi bukan saja bulan Ramadan itu Memang al-Quran diturunkan di bulan itu Tapi juga memang ada salah satu agenda Ibadah Ramadan itu adalah Bagaimana kita bisa selalu berinteraksi Dengan al-Quran Makanya Imam Az-Zuhri mengatakan Sesungguhnya bulan Ramadan Bagi salah pesuai itu adalah Bagaimana interaksi mereka dengan al-Quran Kalau Imam Malik Rahimahullah Khusus untuk bulan Ramadan Meninggalkan berbagai macam aktivitas Bahkan kajian-kajian pun beliau liburkan Untuk apa? Supaya bisa berinteraksi dengan Dengan al-Quran Makanya Ustadz dan Ustadz Bapak Ibu semuanya Rahmatullah SWT Jangan lupa Tadarus al-Quran Dari sejak awal Ramadan Sampai penghujung bulan Ramadan Terus kita lakukan Yang ketiga adalah Dengan kita memperbanyak sonatuh Kenapa? Karena Rasul pernah ditanya Amalan apa yang paling Sonatuh apa yang paling utama Sodakotun fi Ramadan Kata Rasul Sodakoh di bulan Ramadan Rasul memberikan suri tauladan kepada kita Bahwa ketika bulan Ramadan Tiba kata para sahabat Rasul adalah orang paling dermawan Dan lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan Bahkan kedermawanan Rasul Saking cepatnya untuk melakukan kebaikan ini Lebih cepat daripada busan angin Ini menunjukkan betapa Rasulullah SWT Sangat semangat untuk Memperbanyak sodakoh di bulan Ramadan Dan diantara bentuk sodakoh Yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan Adalah dengan kita memberikan buka Kepada orang-orang yang berpuasa Kemudian yang keempat Kau muslimin rahimah Adalah dengan kita Di penghujung bulan Ramadan Jangan sampai kita meninggalkan Satu amalan ibadah Yaitu al-iqtikaf Menghidupkan sepuluh malam terakhir Kenapa? Karena di bulan Ramadan Itu ada satu malam Yang lebih baik Daripada seribu bulan Rasul memberikan contoh kepada kita Setiap memasuki sepuluh hari terakhir Maka syaddam i'zharuhu Beliau mengencangkan ikat pinggangnya Dan kata Sayyidah Aisyah Kebiasaan Rasul di bulan Ramadan Di sepuluh hari terakhir dengan beritika Itu pun dilanjutkan oleh Istri-istri Rasulullah s.a.w Setelah Rasulullah s.a.w Ini pun jangan sampai kita lewatkan Marilah kita sama-sama Mengoptimalkan diri Untuk menghadapi bulan Ramadan Barakallahu fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa